cek cek bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya sinyo eden otomotif kali ini saya akan membagikan cara mengatasi rem tromol belakang pada toyota garas yang karatan susah dibuka dan kita akan buka dengan cara ini untuk tromolnya ya itu berkarat padahal rem enggak macet kita langsung saja gunakan baut 14 itu kan ada buat lubang baut baut 14 panjang kita kencangkan ke kanan ya kencangkan menggunakan ring 14 poknya sampai tromolnya itu buka ketarik keluar ini udah ya tapi ini masih belum bisa kita amplas bagian as rodanya bagian tengahnya tuh antara as dengan tromolnya seperti ini tinggal kita tarik saja oke sip begini ya caranya jangan diketok-ketok takutnya tromolnya bisa pecah kebelah malah repot selanjutnya kita bersihkan ini untuk perawatan rem belakang ya amplas secukupnya bagian kampas remnya bisa kita semprot kemudian kita lumasin bagian ujung-ujung dari kampas rem lumasin juga bagian as rodanya biar tromol yang tadi tidak berkarat lagi biar nextnya tidak susah dibuka ini ya dilumasin menggunakan gemuk atau Chris bagian ujung-ujung kampas remnya ini supaya rem tidak macet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke udah semua tinggal kita setel ini supaya rem tangan tidak terlalu tinggi supaya sudah pendek dan juga remnya juga tidak dalam tidak dalam kita setel kira-kira ya bisa 5-8 klik kita coba dulu jangan keseretan jangan kelonggaran sedang aja nah oke sih kayak gini ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati